Viral Surat Minta Jatah Dana THR Organisasi Masa Pemuda Pancasila Cengkareng Timur mengakui dan minta maaf. Dua hari terakhir kemarin viral di media sosial tentang adanya sejumlah surat edaran permintaan dana tunjangan hari raya Idul Fitri 2022 dari Organisasi Masyarakat Kewarga di Jabodetabek. Surat edaran permintaan dana THR itu diantaranya berasal dari Organisasi Masa Pemuda Pancasila Ranting Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Menanggapi surat yang viral itu, polisi memanggil pimpinan Organisasi Masa Cengkareng untuk dimintai keterangan. Kapolsek Cengkareng, Kompol Ardi Demastio mengatakan pihaknya telah memanggil pimpinan Ormas tersebut. Hasilnya pihak Ormas mengakui surat itu dibuat dan diedarkan salah satu anggota Ormas. Namun, Ketua PAC Pemuda Pancasila Cengkareng, Heri Marsut alias Iwar menyatakan akan memberikan sanksi kepada anggotanya. Heri juga meminta maaf atas adanya surat edaran permintaan dana THR yang membuat gaduh dan resah masyarakat khususnya di Cengkareng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!